Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali ya salah satu pertanyaan yang sudah mampir di kolom komentar untuk pertanyaannya yang ini ya mode WISP bisakah untuk mode hotspot pocaran nah pertanyaan ini berada di video yang membahas tentang bagaimana caranya menyetting totaling n300rt menjadi mode WISP ya nah di video itu saya mencontohkan bagaimana caranya menembak wifi in the home nah sedangkan di video ini pertanyaannya untuk mode WISP bisakah menembak alat wifi yang disetting sebagai mode hotspot pocaran ya nah disini saya sudah menyediakan satu buah router ya ini dengan merknya totaling ya modenya A720R router ini mempunyai 2 sinyal ya atau sudah support dual band jadi frekuensinya 2,4 dan 5,8 lalu untuk menyettingnya saya akan menggunakan handphone ini ya ini adalah handphone pipo ya dengan tipenya Y71 jadi jadi pipo Y71 ini saya akan coba untuk menyetting mode WISP ya yang akan saya tembak adalah alat yang dijadikan sebagai hotspot pocaran nah untuk sinyalnya sinyal wifi pocarannya yang ini ya yang ini untuk sinyal yang akan saya tembak ya yang TNB hotspot 3 nah ini untuk tampilan login page nya ini saya terhubung ke nama wifi TNB hotspot 3 nah lalu saya akan coba setting ya alat yang ini yang Totolink A720R ini saya akan sambungkan dulu ke nama wifi nya nah ini saya sudah terhubung ke alat yang akan saya setting menjadi mode WISP ya lalu saya akan masuk ke aplikasi Chrome disini disini saya akan memasukkan untuk IP address Totolink nya untuk IP address nya yang ini kita mulai nah ini untuk password login nya adalah admin ini kita next saja kita exit saja ya nah sekarang saya sudah berada di tampilan untuk settingan Totolink A720R ya kemudian saya akan masuk ke menu operation mode kemudian masuk ke menu WISP mode nah disini kita tunggu dulu ya sampai alat ini menyeken nama-nama wifi yang tersedia di sekitar routernya nah ini untuk nama wifi yang berada di sekitar ya saya akan menghubungkan alat ini ke TNB hotspot 3 ya atau akan menembak nama wifi TNB hotspot 3 ini kita tekan kemudian kita next ini kita biarkan ya dynamic IP saja untuk nama wifi nya juga saya biarkan saja ini dibiarkan saja lalu kita tekan save ya nah tunggu sampai untuk settingannya tersimpan ya nah baik kita cek dulu ya ini terhubung ke nama wifi yang mana nah disini saya masih terhubung ke TNB hotspot 3 ya kita buka pengaturan lagi kita masuk ke nama wifi totolink A720R nah handphone ini sudah terhubung ya ke totolink A720R kita keluarkan ini kita refresh dulu nah sekarang ini kita sudah sama ya tampilannya seperti yang TNB hotspot 3 tadi nah disini kita tinggal masukkan saja untuk nama pocernya nah baik untuk loginnya sudah berhasil ya dan saya masih terhubung ke wifi dengan nama totolink A720R ya nah jadi kesimpulannya untuk mode WISP itu bisa digunakan juga untuk menembak wifi yang disetting sebagai pocaran ya jadi tidak hanya bisa nembak untuk wifi yang mode router nah baik kawan-kawan mungkin itu saja ya penjelasan pada kesempatan kali ini semoga bisa menjawab dengan baik ya pertanyaan yang sudah diutarakan tadi sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati